hai 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 hahaha well are you ready kids? hai hai Captain kita minum teh dulu kita minum teh dulu hmm selamat ngeteh dan semoga kalian dalam keadaan sehat I hope the world treats you kind well let's talk about Alibata kita reaksi Alibata lagi yuk kui kui well menariknya adalah lagu yang mau gue reaksi ini adalah pernah di cover oleh gadis cilik yang namanya Daisy Nafisa yang lagunya Tum Hi Ho well di videonya Daisy itu dia juga mencantumkan bahwa permainan kitarnya ini mengambil referensi dari aransemennya Mas Alibata wah jadi kita lihat langsung nih videonya bagaimana sih sebenarnya Mas Alibata membawakan si Tum Hi Ho ini versinya dia versinya Alibata well tidak ada lagi let's check it out let's see the video this is it wah jadi indah banget ya jadi keren banget ya jadi indah banget wah kalau yang gak tahu mungkin menganggap ini adalah instrumen instrumen saja ya permainan instrumen saja walaupun sebenarnya ada lagunya sangking indahnya dibawakan Mas Alib dan lagi-lagi yang membuat indah itu adalah ketepatan temponya menurut gue jadi kita bener-bener bisa mendengarkan si si lagu Tum Hi Ho ini jadi kebetulan gue sebelum melihat Mas Alib membawakan ini gue mendengarkan versi lagunya Tum Hi Ho jadi ya tapi gak apal gue dengernya cuma sekali ya pengen pengen bener-bener mendengarkan secara detail aja gitu maksudnya sesama karena kalau bicara pernah mendengar lagu Tum Hi Ho pernah pernah gitu cuma sekilas-sekilas aja tadi gue menyempatkan waktu untuk mendengarkan dan ini Mas Alib batas secara tempo dia bisa bener-bener mengatur sesuai dengan lagu asli itu sih yang menurut gue menjadi keren jadi kita tuh tidak apa ya imajinasi itu tidak lari-lari kemana-mana gitu jadi imajinasi kita kepada lagu ini dan kita melihat bahwa menjadi sangat mewah karena ini bisa, apa ya lagu ini bisa di cover hanya dengan menggunakan satu alat musik saja itu yang menurut gue tambah keren ya selain tadi permainan temponya dia pengaturan temponya sehingga membuat lagunya itu bener-bener perfectly apa ya sama bagusnya dengan aslinya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati gue tuh jadi ngelamun jadi kemana-mana otak gue wow, this song is awesome ini keren banget Mas Alib batas bagaimana dia membuat lagu ini jadi sangat indah banget hanya dengan menggunakan gitar gue tadi sempet ngeblank bukan ngeblank, gue sempet yang hanyut kemana-mana terus saking begini ngelamun akhirnya gue ngelamun beneran sempet terbawa dengan permainan gitar oh keren sih Mas Alib sorry guys, aku tadi sempet terhanyut dengan lamunan gue apa, lamunan gue sendiri kita lanjut lagi oke oke ya tidak ada yang terlewat tidak ada yang terlewat tidak ada yang terlewat semua di apa di mainkan oleh Alib batas selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini � cek detail banget, detail banget gue sih ya karena gue belum begitu afalar juga dengan lagunya ya istilahnya gue ditipu aja, gue seneng kok Misalkan dia bikin kesalahan itu Kayaknya gue tetap senang aja Pasalnya bikin kesalahan pun Gue sih tetap happy aja Karena Kembali lagi permainan gitarnya Di luar rata-rata aja Jari tersibuk di dunia Jari tercepat Dan kayaknya itu senar Kenapa sih kok nurut aja gitu loh Sama libatan mau dibikin Kayak gimana Kayak nurut aja itu Gitarnya Senarnya Senar yang malah nyariin jari ya Bukan jari-nyari senar Tonenya tapi kalian kayaknya mencari sih Jarinya mas salib Aku disini mas Petik aku disini mas Oh this is sick This is sick This is insane We are Terima kasih telah mencari Dihalasi, dapat semualo tonnya. Oh, ada yang nyapu di depan halamannya, Mas Salif. Oh, itu benar-benar. Benar-benar ini, Mas Salif. Yang tidak terpengaruh dengan apapun yang terjadi di sekelilingnya. Ada anak yang nangis, air berbunyi, orang menyapu. Dia tidak terlalu peduli terkait dengan perfeksionis lingkungannya. Apa noise atau distorsi yang terjadi di sekitarnya. Dia hanya fokus bagaimana detail terhadap permainan gitarnya saja. Yang keluar, dia tidak terlalu peduli. Maksudnya, yang terjadi di luarnya dia. Di luar dia bermain gitar, dia tidak terlalu peduli. Hey, handphone berisik banget. Tangtung-tangtung. Yes, I know. Later on, gue lagi buat video tentang Mas Salif. Well, does it. Does it. Alip Bata dengan Tumiho yang memang keren sih. Kalau memang Desi mengambil referensi dari sini, sudah tepat sekali. Kemarin juga permainan Desi juga tidak kalah hebatnya. Dan ada di video gue ya. Dia ada di video gue. Desi tidak bisa membawakan Tumiho. Well, that is sick. Again, Mr. Alip Bata. Salute buat Mas Salif. Salute buat Mas Salif. Bagaimana Mas Salif mengeksekusi. Again, salute. Salute. Apa ya. Effortnya yang sangat luar biasa. Walaupun terlihat lebih ke effortless ya. Tidak terlalu berusaha banget ya. Karena kayaknya santai banget Mas Salif membawakan ini. Well, that's it guys. Thank you ever so much buat yang sudah menonton video gue ini. Dan sampai ketemu di video gue yang lainnya. Yang berikutnya. Dan tetap support Mas Salif Bata. Support artis-artis muda. Talent yang ada di channelnya Alsimo. Suka silahkan tonton. Tidak suka, skip saja. Tidak perlu Anda merendahkan satu sama lain. Hargailah sesama manusia. Seperti Mas Salif bilang, hargai sesama manusia dan hargai alam semesta. Jadi ya, suka silahkan tonton. Tidak suka, ya sudah. Tidak perlu merendahkan orang lain yang mungkin Anda tidak suka terkait dengan artis yang kita tampilkan, yang saya tampilkan. Jadi mohon maaf. Jadi ya, skip aja bro. Skip aja bro. Gak usah ditonton, gak usah dilihat. Kalau dateng, lihat hanya untuk ngata-ngatain. Jangan ya. Kasian. Gue lebih kasian kepada Kamunya yang menulis kata-kata yang tidak baik. Sayang harga dirimu. Jadi jelek karena kita menuliskan sesuatu yang buruk. Jadi kita tidak akan bisa jadi orang baik dengan menjelekan orang lain. Kalau kita tidak bisa lebih mulia dengan cara merendahkan orang. Memuliakan. Mau kita mulia, ya harus memuliakan orang. Well, that's it guys. Thank you ever so much again. It's a wrap. Bungkus. Bye-bye. Terima kasih.